Kota Tangerang menjadi tuan rumah dalam ajang kejurda bola voli Provinsi Banten. Sebanyak 13 klub putra dan 9 klub putri hadir di ajang bergengsi se-provinsi Banten ini. Berlokasi di Gorjati Uwong, acara tersebut digelar 2 hari mulai dari 14 sampai dengan 15 Oktober 2023. Untuk hari ini adalah kejurda junior 17 antar klub se-provinsi Banten, dilaksanakan tanggal 14 sampai 15 Oktober 2023. Yang mengikuti ada 22 tim dari 15 klub, terdiri dari 13 putra dan 9 putri. Juara pada ajang kejurda ini nantinya akan diikut sertakan dalam ajang kejuaraan tingkat nasional 19 sampai 26 November 2023 mewakili Provinsi Banten. Diharapkan dalam ajang ini muncul bibit-bibit muda potensial yang akan mewakili kota Tangerang khususnya Provinsi Banten dalam ajang nasional nantinya. Enthusias pada gelaran kejurda ini terlihat dari ratusan atlet bola poli usia 17 yang hadir dari berbagai klub yang akan diproteksi Banten. Semoga kita bisa masuk ke kota Tangerang, Bapak Kaunang, Ketua MAFI Provinsi Banten Susilo Hartono, Ketua PBVSI Banten Binata. Para atlet pun sangat mengapresiasi fasilitas olahraga yang ada di kota Tangerang. Ajang seperti ini pun diharapkan memicu olahraga-olahraga lainnya di kota Tangerang untuk bisa tampil di ajang Provinsi Banten ataupun tingkat nasional. Sekali lagi jaga sportivitas, berikan yang terbaik, sekalian rupanya olahraga adalah sportivitas. Moga-moga dengan kejuaraan daerah ini muncul atlet-atlet yang berbakat di tingkat Provinsi Banten untuk membawa nama baik Provinsi Banten ke tingkat nasional. Rizky Budi Luhur, Irvan Firmansyah, Tangerang TV Rizky Budi Luhur, Irvan Firmansyah, Tangerang TV Ketua맛iman, Tangerang TV Terima kasih telah menonton!